Oke itu dia sembangon dari HP Landa dan kita menunjukkan land, hop down. Oke, dan muncul Wijanarko di area roamernya. Tapi lihat udah ada bantuan juga menuju ke arah purple buff yang dimiliki oleh Fearless. Tapi agak sedikit berbeda dimana Max start menuju di orange buff yang terlebih dahulu. Dan juga dari Wijanarko udah mulai menunjukkan keagresifannya ya. Oke, nih dari Wijanarko sendiri tetep maju ke depannya mengganggu dulu ke arah Max. Udah untuk langsung ditemani dari sisi farmingannya Rokursa berhasil diamankan. Moreno di tengah masih level 1, Swelo menahan terlebih dahulu. Iya ini masih cukup aman darlingnya kalau kita lihat memang ada pressure yang diberikan oleh Wijanarko. Tapi pressure tersebut masih belum minimal ya selama belum ada panic di samping tadi ya. Oke, udah mulai terlihat adanya presensi dari Wijanarko sendiri dimana Fearless udah mulai masuk. Dan ternyata purple buff yang berhasil untuk tercuri. Wow, numpang lewat tapi mendapatkan sebuah hasil yang optimal. Dan ini adalah talent prediction by Axe. Rebellion, Rebellion, Bigatron, 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 Bigatron dan Bigatron. Yes. Jadi apa ini nanti ya? Iya karena kalau kita ngelihatnya disini. Dari Fearless dia nggak pakai funny yang kemarin. Oke. Tapi kali ini dia pakai funny. Kejutan lagi? Kejutan dan ini yang aku tunggu sebenarnya. Aku pengen ngelihat apakah dari funny-nya memang benar-benar bisa mengontrol untuk di 5 menit yang pertama. Ya tadi ya sudah bisa dapetin superfall. Dari ini link-nya bakal ineffective selama 1,5 menit ke depan. Oke. 1,5 menit ke depan menjadi sebuah momentum yang cukup sulit untuk Bigatron Alpha dimana untuk beberapa saat yang lalu kita tahu Bigatron Alpha berhasil untuk menguasai early game dari beberapa pertandingan. Tapi Flicker baru sudah dikeluarkan pula. Selamat sejauh ini dari Bigi yang meninggalkan tadi ada satu alarm bomb yang memang sudah ada di area. Yes. Itu informasi juga ya Flicker dari key-nya bakal cooldown untuk beberapa detik ke depan. Dari lihat di arah tengah udah mulai terjadi adanya poking damage juga dan turtle yang pertama. Sekarang udah muncul di line of down. Akankah dikontes bagi kedua tim? Karena kalau kita intip disini udah mulai dipegang juga karena Swelo udah mulai mencicil. Deren udah mulai hadir membantu set up yang dilakukan menuju ke arah Tartal yang pertama. Oke. Tartal pun sudah ada di depan mata dari kedua tim ini. Mereka bersiap untuk bisa mendapatkan langsung ke arah Tartal tersebut. Tapi barusan ada palisar mau lopak ke bagian depan. Siapa yang akan mendapatkan langsung ke arah Tartal tersebut tapi ternyata untuk kali ini Maxia berhasil mendapatkan pula sebuah serangan mereka lakukan. Ini saja pirlet tetangkap bahasa first bloodnya menjadi milik dari Bigatron Alpha dan Sorizo. Ingin kabur karena mana masih selamat sejauh ini karena Dairon tertangkap bahasa dengan ICNN. Bisa di dalam tubuhnya satu hit terakhir. Masih dijoketin tapi alarm bom langsung aja menjadi penghalang. Dan Dairon bisa aja langsung dimasukin oleh Sorizo yang ingin ke dalam namun selamat lagi. Itu nge-buying time sebenarnya tadi untuk Bigatron Alpha. Jadi kalau mereka recallnya di belakang ini ada kira-kira 10 detik waktu yang terbuang juga. Sementara di top line-nya masih dibiarkan untuk melakukan single fight dan marquee. Dengan satu bawa wind counter dengan electro flash yang dipakai. Dia bakal jauh lebih sustain. Dia masih bakal punya efek rigid yang bisa dilapatkan dari basic attack-nya. Oke dan bahkan tadi kita lihat Retribution Fearless juga gak sempat untuk tertekan ya. Gak ada Retribution tadi di kontes yang tanggal pertama. Tapi kita bakal lihat juga di arah tengah Swallow yang masih coba untuk menambahkan pundi-pundi gold-nya. Membutuhkan juga 2-3 item untuk bisa memberikan damage yang optimal. Dan plus yang harus di garis bawain adalah. Sekarang punya 2 summoner loh. Kalau mereka bisa mengoptimalkan ini di area gold-land. Clean-nya bisa tertekan abis-abisan. Kita tahu untuk clean-nya. Damage early itu luar biasa. Quick grow-nya sakit banget. Melisa punya jarak dengan medless yang dia punya. Dengan satu pergerakan yang bisa mendorong-mundur kalak klik. Kalau memang ditambahin lagi dengan bigi yang bisa nge-push lagi. Yaudah ini bisa menjadi satu wahana permainan yang sangat nikmat. Untuk memainkan juga apa di area gold-land. Oke. Kita lihat juga. Ketahan lagi dengan go away. Tapi fearless. Zero casting slip. What? Yang harus hilang. Ya karena dia masuk dari belakang. Dan dia kena go away. Iya. Ketahan. Kepentok ya. Jadi mental terus akhirnya. Oke. Karena go away pun ada sedikit. Ini ya. Kayak. Udah kayak heavy spin yang dimiliki oleh Ake gitu. Dia bisa mendorong-mendorong-mendorong. Apalagi kalau mentok arah dinding itu kejepit loh. Iya bener. Dan itu kan dulunya tiga kali itu. Iya. Sekarang bisa lima kali. Sekarang bisa lima. Iya. Itulah jenaknya untuk penggunaan dari Melisa. Wow. Itu. Apa ya. Sayang banget. Tapi lihat di area bottom lane. Sorizo masih terlalu tanki untuk bisa ditumbangkan juga dengan adanya cast assault dari Swelo. Tapi lihat. Dimana tankol yang kedua akan didapatkan secara free. Untuk digiteran alpha tanpa adanya kontes. Tapi di area bawah. Dari Binance of Ordernya juga udah bangga coba untuk dibuka aja. Menyelamatkan dirinya dan langsung dikebut oleh UCH. Yap. Tapi fearless. Dengan tidak adanya parfum-fum dia masih cukup pd untuk tetap berada di area tersebut. Tapi Max. Langsung masuk Lunoxnya berhasil tertangkap. Walaupun harus mengorbankan beberapa HP di dalam tubuhnya. Gak apa-apa. Yang penting dia dapat poin kill. Plus dia tetap wangi dengan menggunakan axe. Tuh. The new axe effect. The better you smell the better you play. Jadi kalau kalian wangi gameplaynya juga pasti wangi. Apa? Mantap. Pasti. Okay. Bottom line-nya masih saling pukul-pukul ya. Bottom line-nya. Dimana Sorizo disini sudah berhasil untuk melakukan cut minion. Dan juga dari tengahnya ini udah mulai dipresurasi dengan alpha. Wah. Nih gimana lagi ya. Coba lihat tuh. Dari pergerakan Esmeralda-nya dia udah langsung motong di bagian belakang. Tapi Kaye sedikit lagi SPA tersisa. Dan selamat tidak bisa dipaksakan oleh Fanny. Hampir saja tadi untuk Henki. Untuk Kayeye. Bisa di pick off. Padahal dia gak punya flicker loh. Dia bisa mundur dengan cukup tenang. Tanpa adanya panik selalu sekali. Dan akhirnya gak tumbang juga. Dan kali ini Rebellion Zian belum berhasil untuk mendapatkan poin pick off sangat sekali. Tapi dari itemizationnya Om Wawa. Oke Dominion Ice mungkin. Atau Enchanted Talisman yang bakal dibay. Oleh Key. Marky sih sebetulnya. Cukup cepat untuk itemnya. Ehm. Sekarang pentum gak sebentar lagi. Bakal dibayah oleh si Marky. Sedangkan. Sudah ada berserker untuk Clean. Jadi Clean-nya masih bakal mainin untuk ke. Teruja emat sampingnya. Oke. Ya mungkin akan langsung aja. Heey. Heey. Ada satu pick off tepat berada. Di depan area pertahanan dari Rebellion Zian. Dan itu adalah Fearless. Namun di area yang berbeda lagi kita lihat Haiz. Ini yang udah gue sebutin tadi. Dua. Apabila dua summoner ini bekerja sama. Itu akan menjadi satu hal yang sangat-sangat baik. Namun di area mid dibalaskan pula. Mid laner dari Python Alpha. Julian tidak kuat lagi menahan pahitnya damage. Oke tapi ternyata ada satu pencurian terhadap orange buff. Dimana Fearless gak bakal dapetin orange buffnya. Karena lihat Max yang cukup nakal tapi dengan adanya satu dua pergerakan di arah tengahnya. Memberikan sedikit damage menuju ke arah Sorizo. Tapi Sorizo masih terlalu tanki juga untuk ditumbangkan. Dan Tartal yang ketiga. Seperti yang akan didapatkan kembali. Oleh Max mengingat hanya ada Widja Narko saja yang masuk ke area Tartal. Karena untuk pergerakan dari Fearless sendiri masih terfokus untuk bisa mendapatkan ke arah purple buffnya. Nah menurut kali ini Max nya berusaha untuk memberikan sedikit cicilan damage. Mulai maju lagi ada reverse time belum lagi ditembakin. Dengan My Eyes On You. Udah terlihat ada alarm bomb bekerja sama dengan satu boneka yang begitu menyakitkan dengan darum yang banyak banget dia keluarkan. Iya dan jangan lupa tadi untuk second itemnya ada Scarlet Phantom yang sudah dibayar oleh Oanki. Jadi dia bakal dapetin attack speed critical change nya juga bakal besar. Untuk memberikan damage. Dan itu berkali-kali lipat dengan adanya Madow. Iya. Oke tapi kalau aku lihat tadi dari berkali-kali. Enhancing nya ini berhasil untuk memberikan sedikit distraksi dan gangguan untuk Fearless sendiri. Walaupun emang gak ada stopper yang berarti. Waduh waduh ini Esmeralda. Ih masih selamat lagi. Begitu sulit untuk bisa menangkap Esmeralda. Bukan stopper tapi sedidaknya bisa menggocek habis-habisan dan di tengah. Ada lagi Fani yang menjadi korban Fearless. Ke take down kembali. Tempest waktu yang dikeluarkan. Ada selesai lagi diviser dan begitu menyakitkan hingga membuat kali ini clean. Harus menghilang pula Heist. Tidak kuat lagi menahan damage yang dikeluarkan oleh pemain dari Bigger Throne now. Wow lihat ada terpaut dua level ya antara kedua. Yang luar kita. Tapi buat teman-teman di rumah jangan lupa aja. Jangan di grab food. Dispon sampai dengan 20 ribu. Waduh. Saya gunakan promonya. Dan ternyata ada yang kenyang juga berhasil untuk mendapatkan satu poin eliminasi. Marky harus tumbang. Wow kerjasama. Tadi sepertinya yang diklikin oleh Swellow dan juga Dairon yang begitu cepat rotasinya untuk pergi ke area tersebut. Ada informasi yang mungkin diberikan. Dan itulah yang terjadi. Waduh. Waduh 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 waduh. Hei ditabrakin lagi dan satu ini terakhir. Tempe Sobletnya pas banget. Dimana di saat dia landing udah ada lagi pergerakan Dewi Janarko yang langsung terbakar tubuhnya. Memanggil tadi udah ada pergerakan pula. Dari Clean yang memang masuk dan juga memberikan damage hingga membuat. Untuk kali ini. Max nya tertangkap basah. Tutup untuk pertama kali dan itu menjadi poin shutdown juga. Tapi lihat lagi-lagi in hand chain nya. Berarti untuk menghentikan pergerakan dari Fearless. Waduh waduh waduh. Tapi Time Juni terus-terusan memberikan. Sebuah perlindungannya begitu baik. Julian yang masih selamat sejauh ini. Ada lagi satu dominan ice. Langsung diamankan pula. Purple Bub masih dijaga. Lambo mengejar pula karawijan Narko. Namun di area me terlihat ada dua orang yang bersambunyi. Masih belum ketahuan kah? Karena satu orangnya yaitu Marky Melisa. Sudah mulai mencicil karya Jari Lord. Dan hilangnya tiga Outer Tarant dari Rebellion Fion. Yang membuat dari zona farming nya juga makin sempit. Dari Fearless juga makin sempit. Dan lagi-lagi. Semua Reverse Time berhasil untuk mengganggu. Adanya satu pergerakan dari Wijan Narko. Falling Star Mode sudah terlihat juga. Dan Wijan Narko. Gak memiliki HP yang cukup tebal. Membuat dia harus mundur terlebih dahulu. Dan Marky pun sejauh ini masih nahan juga. Karena Dash yang dia punya. Karena kita tahu. Antara Moskov dan juga Melisa. Ada sedikit kesamaan. Dipada menge-dash. Itu ada attack speed yang memang bertambah. Dan Madels nya kalau memang ditaruh. Plus dia ada target tembakan juga. Yaudah itu Madels nya akan memberikan damage. Yang bisa langsung nabrak ke siapapun. Yang ada di langkaran tersebut. Iya dari Marky sudah ada Wind of Nature. Juga dari Link. Tadi kalau kita lihat sudah ada Endless. Dan Bersirker Fury. Yang dibeli oleh Max. Dan Max. Tadi dia terlalu overcomit juga. Waktu dia tumbang di bottom line. Dan Sargent tidak bakal ada lagi kejadian yang kedua. Tapi ini Fearless sedang tertinggal cukup jauh. Iya. Dan Clifford mungkin akan menjadi satu jawaban. Waduh. Waduh. Lagi-lagi satu in hand change. Berhasil untuk menghentikan pergerakan dari Fearless. Dimana dia harus tumbang untuk ke enam kalinya. Waduh. 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 Sebuah transki tadi. Sepertinya langsung kita lihat ya. Bisa dia terbang. Ada sebuah aktif knock up dari Jane Enhance nya Om. Tepat waktu. Iya. Pas banget ya. Dibawa dari Fanny sendiri. Sehingga. Ya itu langsung knock up. Dan langsung bisa di end. Oleh pemain-pemain tadi begini dengan Alpha. Dan begini dengan Alpha. Mereka punya damage nya. Mereka udah punya item. Mereka tinggal natal sekarang. Oke. Aduh. Ini tersisa tiga base target ya. Dimana. Satu Lord. Yang belum kelihatan hand juga udah berjalan. Menunjukkan base target dari top lane nya. Masih mencoba untuk di defense saja. Tapi seperti yang Max bakal mundur terlebih dahulu. Dan Lord. Berhasil untuk dihadang. Tanpa bisa menghancurkan. Dan adanya satu base target yang dimiliki oleh Rebellion Zion. Sakit banget loh itu. My eyes on you nya. Mudels nya. Belum lagi untuk kali ini. Marky kalau Team Pike. Dia malah makin suka. Kenapa? Untuk mendekat karena dia sulit. Tapi dia punya Inspire. Dia punya Mudels pula. Dia punya Dash. Yang bisa menambahkan attack speed nya lagi. Selama tiga detik. Coba lihat barusan. Mudels nya udah connect pula. Apabila dia memiliki satu objek untuk diberikan JMS. Pasti ya JMS yang lain akan masuk pula ke dalam tubuh pemain dari Rebellion. Number kali ini. Wijanarko memberanikan diri maju ke bagian depan. Tapi go away dikeluarkan. Selamat lagi pemain dari Bigger Throne. Wow. 6.600 netrunnya udah terselisihkan kali ini. Dari Bigger Throne Alpha. Berhasil untuk mendominasi game yang pertama. Walaupun kalau kita lihat ya di sini. Jadi Sorizo dengan Esmeralda nya. Hanya memiliki 20% win rate. Tapi pergerakannya lihat. Bahkan dia gak tumbang sama sekali. Bentar. Kalau ngeliat dari Sorizo ini. Dia bukan hero yang memang cepat ya. Untuk beraktif. Tapi dia lebih karah untuk nge-distract lawan. Dia lebih karah untuk nerima damage. Dari lawan-lawannya. Dan kita melihat itu. Hal tersebut dilakukan oleh Sorizo secara berulang-ulang. Debate lah ya ibaratnya. Ya. Dia mancing store skill nya buat keluar. Dan di belakangnya udah ada Ki dengan Marky. Dua pasangan hero ini. Bakal enak banget. Dengan madelus nya. Summoner ya. Ya. Seperti Bapak Bulung bilang. Dengan alarm bomnya. Iya. Dia punya madelus. Dia punya alarm. Bomnya enak banget gitu loh. Enak banget. Kalau dua summoner ini bisa bekerja sama dan Fani. Mau gak mau sejauh ini. Dari Rebellion. Kemungkinan harus merubah strateginya. Untuk melakukan team fight bersama-sama. Agak sedikit sulit ya om. Dari sisi level udah ada perbedaan yang gap nya udah bisa terlihat. Split boost kah? Satu opsi yang paling baik untuk saat ini. Tapi one key one situation nya. Bahkan dia dengan satu X-Planer. Ya gila. Level nya sama. Damage nya juga udah banyak banget. Malah gak berasa banget tadi Fani menuju ke arah Esmeralda. Karena dia juga agak lumayan squishy ya. Dengan menggunakan high and dry. Dan biasanya kan kayak Fani. Lebih butuh sustain dengan adanya social of blood ya om bawa. Ya tapi high as blood juga. Tadi udah dibawakan sama Geek Fam kan. Di game yang sebelumnya. Jadi disini. Fani nya ngicot untuk dapetin point kill di early. Tapi ternyata dia gak dapetin. Bahkan harus ke pick off. Sampai dengan 6 kali. Yes. Freelord. Freelord. Tadi ada kehadiran dari Fearless juga. Tapi nampaknya agak sedikit terlambat ya. Gak jadi adanya kontes. Walaupun udah coba untuk di zoning. Ataupun dibuka vision nya. Oleh teman-teman dari Rebellion. Wow tapi liat damage deal nya. Bahkan Ki. Yang punya pokingan damage dengan auto alarm bomb nya. Banyak banget ya Ki. Banyak banget ya Ki. Kicil kan ya. Gak kerasa sebenernya. Tapi ya pelan-pelan dari awal. Lebih high as. Sekarang sudah punya damage. High as sudah punya BOD. Ini high as nya. Harus bisa dijaga juga. Rebellion Zion. Mereka gak boleh ngebiarin misalnya dari Max nya. Bisa nebus pertahanan mereka. Iya. Ini cicilan-cicilan yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena jangan agak main-main dari sebuah cicilan ya. Iya. Karena dibalik sebuah cicilan. Disitu ada banyak tekanan loh. Waduh. Banyak banget ya. Cicilan juga kalau diam-diam kan membentang. Waduh. Berbahaya. Berbahaya sekali. Namun Lord nya. Ada di bagian atas. Siap untuk masuk ke dalam pekarangan rumah dari Rebellion Zion. Mereka sudah langsung diparkirin di bagian depan. Dan Lord nya sudah berjalan pula. Mereka semua melakukan sebuah aksi defense. Dimana tuh kali ini Fanny nya langsung aja mencoba untuk ke Cutting Winion. Di area mid. Namun dikejar pula. Ada lima player yang sudah berkumpul dari masing-masing tim. Iya. Dan Lord nya juga berhasil kembali lagi-lagi di defense. Amin Marky. Ada satu buah go away nya. Oh my god. Bahkan Wijan Narko. Gak bisa menampilkan awal Marky dan juga Swallow. Waduh. Berhasil untuk hilangkan. Tiga player hilang dari Begetron Alpha. Wah, wah, wah. Dan ini harusnya menjadi mimpi buruk. Untuk Rebellion. Dimana mereka kehilangan tiga player. Mereka dengan area yang begitu terbuka. Alarm bomb nya coba lihat. Udah parkir dua. Disitu siapa yang mau maju dengan menit segini. Damage nya pasti disangkan. Selain penyakitnya sekali. Tapi Ice langsung didorong mundurin dengan satu palistar. Malah selopak ke pakaian depan. Ice nya gak kuat lagi. Dan bahkan Pak Gito nya gak bisa melakukan banyak. Namun Melisa berhasil langsung dilumpuhkan. Satu wave minion masih bisa menahan. Empat player dari Begetron Alpha dan Haze. Berjuang seorang diri. Tapi untungnya dua rekannya sudah respawn kembali. Ya, setiga besta red hilang dari Rebellion Beyond. Membuat mereka juga pastinya masih harus mengerjakan PR untuk membersihkan wave minion ya. Karena kita lihat fearless yang dari tadi. Mencoba untuk melakukan adanya split push. Tapi cukup sulit gitu loh. Karena seenggaknya di lane. Ini yang nahan kalau gak Esmeralda. Ya Julian. Ya, dan mari kita lihat untuk Instagram reply dari Samsung Galaxy A-series. Gimana Go Away dibuka di momen yang tepat. Ketika single video nya nabrat. Langsung dibuka single terpental ya. Gak bisa masuk dengan adanya efek dari Go Away. Jadi knock up nya ada dua sebenernya ya. Dari In Hand Chain dan bahkan tadi dari Temples of Blade nya. Makanya fearless tadi agak sedikit tertahan pergerakannya. Sulit banget dari tadi masuk di tengah-tengah kerumunan player kayak begitu. Bener mepet banget semuanya. Tapi susunan item nya juga beberapa udah penuh ya. Iya. Dari mark udah full sih. Tapi gue kira dia pengen pakai Haskell bukan Haskell tapi. Tadi mana tersuat. Ini tadi di dalam tubuhnya ada WON pula. Setidaknya dia masih tetap respect ya. Iya. Ada Rose Gold juga tadi. Oke. Rose Gold Meteor sejauh ini. Masih aman di dalam tubinya kenapa? Karena Esmeralda berada di dalam satu tim. Tim yang sama. Kalau memang. Esmeralda ada di seberang boset dan. Dilupakan itu satu item. Hei. Tertangkap basah dan daerah sendirian. Masih berhasil selamat kah? Karena Max begitu baik. Tadi dia pin voice. Langsung aja mengejar dengan satu device. Tadi itu namun untuk Ali. Jatuh pun berjadah. Juliana tidak kuat lagi, sorry so. Berada di bagian belakang namun. Lunok coba acil langkah basah. Bahkan untuk Ali. Ini Pani yang gak kuat. Lagi menahan damage yang dikeluarkan. Wijah narkoda juga. Esmeralda menggunakan clean. Berjuang habis-habisan dengan satu gerobak UMKM yang siap untuk mengantar dan kemenangan ke arah pemain dari Bigatron Alpha. Tapi dengan adanya sebuah pergerakan Cycling Eagle yang melakukan sebuah aksi putar-putar dan juga menabar ke arah pemain Bigatron Alpha. Tidak akan merubah apapun karena game yang pertama menjadi milik Bigatron. Oke dan satu.